9 tempat yang terkenal angker di Solo Ada suara gamelan mistis Kamu pernah merasakan pengalaman horor serupa Hampir sama seperti Yogyakarta Solo terkenal dengan keraton kasunanannya Banyak wisata sejarah dan menawan yang bisa kamu temukan di Solo Jawa Tengah Di balik menawannya berbagai tempat di Solo Ada cerita-cerita horor yang beredar Di antaranya seperti beberapa tempat angker di Solo berikut ini 1. Taman Balai Kambang Saat diadakan pementasan tari di sekitar Taman Balai Kambang Ada sosok penari mistis yang muncul Pengunjung pun mengaku sering diganggu makhluk halus 2. Omah Lowo Sebelum diperbaiki Di Omah Lowo Sering terlihat bayangan hitam Ada pula suara teriakan mistis dari dalam rumah Bikin merinding 3. Rail Bengkong Saat maghrib, sering terjadi kendaraan jatuh di Rail Bengkong Tanpa sebab yang jelas Biasanya terlihat sosok perempuan berambut panjang Dan makhluk hitam berbulu 4. Lokananta Dalam Lokananta, ada seperangkat gamelan Yang bernama Kiai Sri Kuncoro Mulyo yang dikeramatkan Sering terdengar suara gamelan mistis Padahal tak ada yang memainkan 5. Mes Arseto Mes Arseto yang terletak di lapangan Kadipolo ini Sebelumnya merupakan rumah sakit Beberapa kali terlihat sosok suster yang konon bunuh diri di lokasi 6. Keraton Surakarta Keraton Surakarta Hadi Ningrat Memiliki supit urang yang merupakan tembok tinggi membentuk lorong Banyak yang melihat sosok bayangan hitam yang terlihat saat malam hari 7. Museum Radia Pustaka Saat berbagai naskah kuno akan didigitalisasi di Museum Radia Pustaka Lembarannya selalu tak teratur Beberapa orang membantu saat membuka naskah Tiba-tiba tertidur begitu saja 8. Benteng Vanstenburg Benteng Vanstenburg kabarnya dijaga makhluk halus Menyerupai perempuan Belanda Yang memakai gaun putih Biasanya ia terlihat sedang berdiri seolah menunggu orang datang 9. Jembatan Juru Jembatan Juru lama berada di atas sungai Bengawan Solo Yang mengalir sepanjang Pulau Jawa Seorang warga mengaku boncengan motornya terasa berat Padahal tak ada siapapun Itulah beberapa tempat yang dikenal angker di Solo dan bikin merinding Meski demikian, tak perlu takut mengunjunginya Tetaplah menjaga sopan santun dan tutur kata yang baik Supaya tak terjadi hal-hal buruk Kamu pernah mengalami kejadian-kejadian di atas juga Gak ceritakan pengalamanmu di kolom komentarnya Jembatan Juru Arsalan Jumbat Jumak 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 Terima kasih telah menonton